Terima kasih. 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 edukasi ke para siswa-siswa gitu ya dan ini dilakukan temen-temen muter di wilayah Suloraya begitu yang pertama terikan di SMA 6 dari ya begitu kemudian untuk SMA kita juga muter ini udah ada waiting listnya lain untuk besok itu kita agendakan ya Allah di SMA 5 SMA 5 dekatnya SMA 6 itu karena kenapa kita pakai medianya film ternyata film yang kita angkat itu ternyata filmnya lumayan bagus lah tentang apa itu tentang lingkungan namanya diam dan dengarkan itu filmnya bebas beredar di bebas beredar soalnya yang buat itu udah non-komersil Oh gitu ya dan tidak di posting di YouTube juga di YouTube Oh berarti kalau nyari YouTube juga bisa berarti tapi kuncinya kenapa diam dan dengarkan diam dan dengarkan ya gitu kemudian kalau di sekolah-sekolah itu yang disampaikan misalkan materi selain di video kemudian diskusi ini golnya nanti seperti apa Mas untuk golnya itu kan lebih ke mereka pekal terhadap lingkungan jadi menyadarkan warwaksi spala itu itu kan pecinta alam nama pecinta itu sebenarnya berat ada kata mencintai iya iya bagaimana si kita mencintai alamnya itu dalam arti mencintai kan kita kita harus dan kita tidak kita harus menjaga alam kita harus buang sampah buang sampah pada tempatnya kita harus ini ini dan kita tidak tidak boleh merusak alam tidak boleh karena marwah cinta alam sekarang itu lebih ke kegiatan rescue dalam dalam artian naik gunung lebih ke walk climbing dan lain-lain itu lebih kita kembalikan lagi maruah sispalanya seperti apa Oh iya jadi kata pecinta alamnya ini coba dikembalikan lagi begitu ya ngalami reduksi lebih banyak apa ya ya sekedar kalau naik gunung ini ya mungkin ada kegiatan-kegiatan mencintainya mungkin penanaman pohon lain sebagainya tapi memang sudah mulai tergerus dengan wah ya cuman kegiatan senang-senang naik gunung gitu aja ya gitu ya iya iya asik berarti ini ya kemudian respon dari teman-teman bagaimana nih bisa saya lengkapi nanti ini Mas Ruben juga kalau Mas Ruben kan di wilayah suku harjo-nya ini bagaimana pembagiannya memang di suku harjo nanti ada sendiri khususnya di SMA SMA suku harjo begitu atau bagaimana kalau kalau saya itu suku harjo itu menyeluruh Pak menyeluruh ya ya jadi disitu kan saya melihat siswa ala itu kurang referensi dari maapala atau siswa ala lain jadi lebih introvert gitu nah terus saya ingin jadikan satu Pak terus saya masukin materi-materi yang belum terus saya kasih semangat untuk mencintai lingkungan lagi gitu Oh ya di mana itu itu saya biasanya kumpul di Stadion Merdeka Stadion Merdeka itu suku harjo ya itu baru SMA 3 aku pernah masuk di SMA 3 SMA 1 nguter terus SMK 2 itu saya masuk ngisi materi yang belum terus saya selipin sama pegiat lingkungan terus saya sana jadi pekingan kalau sana butuh saya hubungin saja gitu weh siap pokoknya gitu ya siap jadi ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitannya dengan mencintai alam insya Allah siap gitu ya dan ini sampai kapan Mas nguternya ini Mas Bilal yang ada di Solo masih terus gitu atau sampai selesai sampai selesai ya pokoknya karena hampir di wilayah Solo atau Solo Raya ini sekolah-sekolahnya bisa dipastikan ada pencinta alamnya gitu masa enggak semua sih Pak cuman kebanyakan ada kebanyakan ada tapi memang ya mengoptimalkan begitu ya terus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu gitu ya hmm kemudian pada saat penyampaian materi diskusi ke sekolah-sekolahan gitu itu ada juga praktek dan sebagainya begitu Mas untuk praktekan kita juga nunggu karena yang kayak yang bersekolah itu dia atau yang punya kewenangan itu sisalannya yang masih aktif itu kita juga masih kayak ngasih kayak perintah lah kurang lebih kayak ayo buatan pengolahan sampah tingkat sekolah jadi semisal namanya itu sedekah sampah juga bisa itu kita buatkan kotak dari besi itu itu khusus botel plastik itu ditaruh situ untuk yang sama-sama yang lain belum karena botel plastik itu nilai jurnya lumayan tinggi kita nggak usah ambil-ambil yang lain ini satu sekolah itu berapa ratus orang buat usiswa dan guru khusus botel plastik masukin situ itu nanti tinggal calling-calling pemulung atau rosak suruh ngambil suruh beli itu udah dapet uang sendiri nah jadi sisala ada nilai ekonomisnya ya muter gitu lah muter-muter gitu meskipun ini sebenarnya ya hal yang sepele tapi ketika mau digumpulkan menjadi banyak kan ada nilai ekonomisnya gitu ya dan ini mendidik juga meskipun sampah-sampahnya ini yang plastik botol dan sebagainya ini dicatikan satu itu nanti ada nilai jualnya gitu ya nilai jualnya terus nanti bisa masuk apa masuk kas gitu atau lebih ke dari dari siswa untuk siswa lagi jadi bisa untuk penanaman pohon untuk konsumsi untuk kegiatan dan apa gitu bisa jadi itu hal yang terkecil yang dilakukan dari ini ya praktek pencinta alamnya gitu ya jadi mengelola sampah di sekolah salah satunya ketika dikeluar dengan baik dipisahkan yang ada nilai ekonomisnya nanti kan bisa menjadi duit lah gitu ya kemudian yang lainnya nanti bisa diolah kemudian menjadi pupu dan sebagainya oh dan ini dilakukan di sekolah-sekolah gitu ya kemudian kalau Mas Bila sendiri dan teman-teman ini melihat antusiasme dari siswa-siswa pencinta alamnya ini bagaimana karena kan ya mereka ini masih apa ya dikatakan Gen Z ya Gen Z gitu ya nah ini bagaimana tentang mencintai alam dan sebagainya responnya bagaimana nih responnya alhamdulillah baik kemarin itu alhamdulillah tiga angkatan kumpul semua walaupun perwakilan sebenarnya soalnya sedikit atau banyak itu yang datang ada itu kita udah bersyukur banget ada perwakilan dari sekolahnya berarti mereka udah sadar Oh saya sekolah itu enggak berangkat pulang berkat pulang ada yang harus diamati di jalan itu kotor enggak di sekolah itu tanus enggak lingkungannya sehat enggak jadi mereka lebih peka dan salah satu bukti mereka datang ini berarti mereka sudah ada niatan dalam hati ya sudah ada niatan dalam hati untuk lebih peka terhadap lingkungan dan sebagainya gitu jadi mereka pun di masing-masing sekolah nanti juga ada ini apa namanya tindak lanjutnya ya dari grup pencinta alamnya di sekolah itu masing-masing ada namanya ya kalau dulu Mas Ruben ini alumni mana saya lewat alumni SMA 6 SMA 6 oh ya SMA 6 S Ya SMA 6 S itu공ства itu di-9 Nusukan Oh ya 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 yang cacangan SMA 5 tadi yang enggak Yang dulu tempatnya Pak Jokowi Nah, oh disitu Alhamdulillah Jadi Banyak kegiatan-kegiatan positif Yang dilakukan oleh Komunitas ini begitu ya Kenapa memilih Mas Bilal, memilih Tingkat sekolah-sekolah itu Untuk dijadikan tindak lanjut Dari teman-teman dari Apa namanya grup Pohon hidup ini Untuk, kenapa sih kita Hadir ke SMA atau ke sekolah Karena kita melihat Belum ada yang hadir di tingkat sekolah Kalau di Mampala Mereka sebenarnya sudah sadar sendiri Tanpa diperintah mereka sudah Ada yang menampu Tapi untuk di tahap sis palas SMA itu Belum ada yang hadir Mereka kebanyakan materinya itu Keorganisasian Tapi namanya pecinta Kita hadir disitu untuk Kurang lebih jadi backingan Dalam artian backingan itu Kalau Sis pala mau ngadain acara bersebut sih Kita adakan Kita punya Respek silahkan dimanfaatkan Sis pala mau tanam pohon Silahkan ambil bibit dari kita Gratis Silahkan diadakan Jadi Buat acara Kita ada backingannya disini Jadi saling Bisa jadi saling menguntungkan juga Dari pohon hidup Ini ada Banyak kegiatan-kegiatan Untuk menjalin dari teman-teman Yang ada di Masing-masing SMA Dan SMA ketika ada Kegiatan-kegiatan Misalkan taram pohon Ini bibitnya bisa ya Bisa banget Nah ini penyediaan bibitnya Kalau dari pohon hidup ini Dari mana saja Penyemayan masing-masing sendiri Atau mungkin kerjasama juga Dari pihak luar Kalau untuk Dulu kan kita juga pernah nyemai sendiri Karena ada beberapa faktor Dulu nyemainya itu kan di lapangan Karena lapangannya udah dibangun perumahan Jadi gak ada tempat ya Jadi gak ada tempat Kita belum nyemai lagi Kita masih stok lama disimpan Sama kita masih kerjasama Sama Dinas Persema Oh gitu Pohon yang ada biasanya apa saja mas persediaannya Untuk sekarang lebih pohon keras Oh pohon keras ya Apa jati sengon gitu ya Mangga gitu Buah-buahan Iya mangga gitu Jadi lebih ke buah-buahan juga gitu Buah-buahan Terakhir kita itu nanam petai Oh petai Oh iya Jadi warga mah requestnya petai Lebih banyak petai ya Suka petai Kemudian kalau Ini mungkin di luar dari Kesispalanya Kalau masyarakat umum Masyarakat umum biasanya kan ada di Jalan penghubung Kemudian di persawahan Ini pengen ditanam Pohon lah gitu Ini bisa gak kerjasama dengan pohon hidup mas? Bisa banget pak Bisa ya? Bisa Kemarin itu ada acara Di Mana mas? Di Plupoh Di Plupoh Terus Di situ juga Konsepnya tidur di sana Oh gitu Jadi yang nginap Yang nginap dari masjid Terus nginapnya di ruku warga Oh gitu Ya ada yang nawarin Gitu Terus Di besoknya itu Dilanjut dengan tanam pohon Di sekitaran sawah itu Paginya gitu ya Ya Malamnya ada kegiatan kajian Yang berkaitan dengan lingkungan Temanya Kemudian malamnya Nginap Paginya langsung tanam Langsung tanam Bareng-bareng dengan warga di sana Iya bareng-bareng dengan warga Jadi dari teman-teman Oh ini ya Tim pohon hidup gitu ya Iya betul Oh Berapa banyak dulu? Warganya pak? Bibitnya Oh bibitnya Bibitnya itu kurang lebih Berapa yang masjid? 25 kurang lebih 25 ya Dan itu ditanam di apa? Apakah juga di jalan gitu atau? Karena Dekat di masjid Kita lebih ke jalan Oh lingkungan masjidnya gitu ya Jadi ke lingkungan masjid Arahnya itu Iya Di pinggir jalan-pinggir jalan gitu ya Betul Karena di wilayah saya itu kan juga ada Pinggir jalan itu buah Justru di tanggir buah Ada jambu air Kemudian ada nangka gitu juga Ada Mangga juga ada gitu Oh Dan ini bisa ya Bisa Komunikasi dengan Teman-teman pohon Hidup Pohon hidup ini gitu Wah Ya 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 Menarik sekali ini Perbincangan kita Silahkan nanti ya Mendengar di manapun anda berada Yang ingin bergabung bersama kami Di telepon Ataupun di WA Atau juga anda bisa meninggalkan komen Di Youtube-nya Di akun 102,2 Tinggalkan chat anda Nanti Insya Allah akan kami bicara Tentukan anda Kita rehat dulu mas Di kesempatan pagi hari ini Mendengar di manapun anda berada Kami rehat dulu Jangan ke mana-mana Kami akan segera kembali Setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini Baik pendengar di manapun anda berada Terima kasih untuk anda yang masih bersama kami Di sempatan pagi hari ini Masih di program presisi, prestasi, dan edukasi Masih bersama dengan teman-teman kita Ada Mas Muhammad Bilal Dan juga Mas Ruben Dari Pohon Hidup ya Alhamdulillah dapat Hadir di studio Untuk berikan edukasi Kepada kita semuanya Khususnya tadi adalah ekspansi Pendidikan peduli lingkungan ini Kepada para sis pahla Sis pahla ini Siswa pencinta alam Dan hampir di setiap sekolah Di wilayah Solo atau Solo Raya Ini memang ada Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman Pohon Hidup Memilih sekolah Kalau tadi Pengalaman yang disampaikan Bagaimana terjun ke sekolah-sekolah ini Alhamdulillah responnya baik Dari setiap sekolah yang ada Ini responnya baik Kemudian Apa namanya Berkelanjutan tidak begitu Dari mereka teman-teman begitu Mungkin setelah didatangi Dari teman-teman Pohon Hidup Ya hanya sekedar seremual saja Mungkin ada sebagian seperti itu Atau memang ada program berkelanjutan Dari teman-teman sis pahla ini Mas Untuk berkelanjutan Alhamdulillah berkelanjutan Karena setiap sis pahla kita juga Berkatanya kita ambil pendolannya Oh gitu ya Kita ajak ke base camp Kita ya ke sekolah riat itu Untuk ya Ngobrol-ngobrol Perkembangannya gimana Butuh apa aja Gitu Jadi memang Pucuknya Pimpinan dari masing-masing sis pahla gitu ya Apa Istilahnya ketua gitu ya Atau yang paling berpengaruh Yang paling berpengaruh Tidak harus ketua Yang berpengaruh biasanya gitu kan Kalau Pohon Hidup Base campnya dimana mas? Di Seroyo Seroyo Karanganyar Oh Seroyo Karanganyar Di Daerah Rengrut ya Daerah Rengrut ya Dekat situ Dekat Rengrut berarti ya Jadi teman-teman di wilayah Seloraya Diajak ke situ Untuk berkunjung Termasuk Mas Ruben ini Apakah juga dulu Apa namanya Teman-teman Di sis pahla Yang kemudian Diajak ke Pohon Hidup Mas Salah satunya Salah satunya Gimana pengalamannya Mas Ruben Dulu sebenarnya Saya Pecinta Alam Yang Hanya Mengikuti Kegiatan Basic-basic Pecinta Alam Kayak Rafting Rappling gitu Terus Semenjak ada Kegiatan yang Diajak sama Mas Bilal Itu Diajak Menanam pohon Sama bersih-bersih sampah Saya tertarik Saya tertarik ikut Saya mengikuti Kegiatan itu terus Terus Alhamdulillah Itu mengubah Pola pikir saya Terus Sampai saat ini Saya Milih Ikut sama Pony Doop Sampai saat ini Tertarik Kemudian juga sering Ngumpul di base camp berarti Iya sering Padahal rumahnya di Rumah saya di Mojosongo Oh dekat Mojosongo Ke Seroyok Terjangkau lah Jadi sering main gitu ya Iya sering main Itu Base campnya di Tempatnya siapa Rumah saya Oh rumahnya Oh iya Di rumahnya sedih Jadi lebih Lebih enak Sering kesana Kemudian ketika rapat-rapat Kemudian diskusi Juga di Base camp ya mas Apa yang di base camp Biasanya Pesintah alam Maksudnya Tentang alam Atau mungkin yang lain Kayak lebih ke Isu-isu lingkungan Isu lingkungan Sekarang lebih viralnya Lebih food estate Nah itu ya Walaupun berat itu Dibicarakan juga ya Dibicarakan Ya diskusi Untuk Memperdalam Inilah ya Meskipun Kita tidak langsung Bersinggungan Food estate yang ada Di luar-luar Apa Luar pulau sana Tapi paling tidak Paham gitu ya Lingkungan sekitar Bisa dijaga Kemudian Kalau berbicara tadi Apakah ada dampaknya Terhadap lingkungan sih Mas sebenarnya Nah ini lanjut diskusi Loh ini ya Untuk diskusi kan Lebih ke Apa ya Penanaman perlah pikir Sama Pemahaman Pemahaman Jadi nanti Memang ngerucuknya Kita jangan sampai Salah memilih pemimpin Jadi dengan isu-isu lingkungan Sekarang Apa sih yang kita Lakukan sekarang Begitu Oh gitu Kemudian yang paling Bisa dikatakan Di wilayah Solo Raya Di Solo Solo Raya Ini Isu lingkungan Yang paling Hit Apa ini mas Lebih ke Kotornya tempat kita Dalam artian Jalan itu Ternyata Lebih didonominasi sampah Daripada tumbuhan Tersendiri Oh gitu ya Kemarin kan kita juga Sama Mas Ruben Sama teman-teman itu Bersebut sih Ruah jalan Hampir setiap Satu minggu sekali Itu Ternyata yang kita Lalui sehari-hari itu Ternyata kotornya Luar biasa mas Kita temukan Sampah popok disana Sedotan Paling banyak sedotan Sedotan Pas dulu pas corona itu Paling banyak Sampah masker juga mas Jadi Jalan yang kita lalui Ternyata Sampah yang diselokan itu Ternyata banyak juga Isinya gitu-gitu ya Apalagi kalau di desa-desa Biasanya Di jembatan itu Pasti Wah Jembatan Kalau di desa Lebih ke tanah kosong Tanah kosong yang Gak punya siapa itu Jadikan Pembuangan Dadakan gitu Pembuangan dadakan Yang Apa ya Mungkin disitu Sebenarnya cuma Ada satu Tapi lama-lama Bertambah Menumpuh Dan ini yang dilakukan Teman-teman ponidu Juga edukasi Tentang itu ya Ke masyarakat juga Begitu Kalau ini Lebih ke Ini Memang program kerjanya Saat ini ke Sispala gitu ya Para pecinta alam Begitu Kalau ke masyarakat Ada ini mas Masyarakat ya Lebihnya Yang dulu itu Diterahir di pelopo itu Jadi Kajian Di masjid Di desa Jadi Awalnya Ceritanya gimana Apakah Itu memang Program Kerja dari teman-teman Pohon hidup Atau memang Permintaan dari masyarakat Yang ada di sana Itu program kita Sudah pernah ada teman Di Punya ruku Di situ Terus Ayo buat acara Di tempat situ Akhirnya Kita buat acara Ternyata Lebih efeknya Di masjid Karena banyak orang Berkumpulnya Di masjid Kayak kajian maghrib Dan Dan sebagainya Jadi pendekatannya Dengan adanya Kajian-kajian dulu Gitu ya Iya betul Kemudian Kegiatan ini Ada lagi nanti Untuk Kegiatan terdepan Apa masyarakat Insya Allah Kegiatan terdepan Kita Bakalan Mengulangi Kegiatan yang dulu Sama Program barunya Mungkin Bisa Diseringkan Seringkan Jadi Kuantitasnya Lebih ditambah lagi Kalau Dari Keanggotaan Dari Teman-teman Pohon Hidup Seperti apa Mas Bilal Kita kan Sebenarnya Akhirnya juga Nyaring sendiri Dulu Mas Ruben Dari Peserah yang Ikut Lama-lama Orang yang Istiqomah itu Akhirnya Terseleksi sendiri Sampai Mas Ruben Jadi Anggota inti Jadi kita Bebas Setiap Event itu Kita Umum Untuk Semuanya Tapi untuk Anggota Kita juga Bebas Kalau Mau Bantu Silahkan Jadi Memang Keluar dari Ini ya Hati Keikhlasan Dari masing-masing Yang memang Benar-benar Peduli dengan Lingkungan Peduli dengan Alam ini Jadi Jadi kalau Pertemuan Perutuan secara rutin Dari teman-teman Pohon Hidup Ada Ya Setiap satu minggu Sekali itu Sebelum Acara Expansi itu Kita juga Akhidipersi dulu Disana Itu udah sekalian rapat Jadi nanti Apa yang perlu Disampaikan Saat Di sekolah Gitu ya Kemudian Apa saja Kegiatannya Dari awal sampai akhir Termasuk prakteknya Ini kan juga Perlu direncanakan Gitu ya Dan ini dilakukan Teman-teman Pohon Hidup Gitu Kalau Pohon Hidup Ini sebenarnya Ada sejak Kapan sih mas Sejak Corona ya mas 2020 2020 2020 2020 Dan Masih Eksis sampai saat ini Begitu Memang Lebih banyak Ke Apa Ke Pecinta alamnya Begitu Mungkin Kerjasama dengan Sekolah-sekolah Atau mahasiswa Pecinta alam Begitu Atau bagaimana Kalau Yang sekolah kan Kita yang datang Tapi untuk Masyarakat Sebenarnya Masyarakatnya Udah ada Tinggal kita Itu juga Hadir juga Jadi Kemarin yang Di Pelupoh itu Ternyata kan kita Dilelur ekspektasi Kita Anggarannya sekian Atau Orangnya Yang datang kemas itu Sekian Ternyata Yang datang itu Lebih dari 50 Lebih berarti ya Itu dari warganya Dan itu ada Rasa Kepuasan Sebenarnya Cuma tema-tema Yang ringan Dalam alam Tapi mereka datang dulu Redaktan Dan Mungkin ini Diseringkan Akan lebih asik loh ya Jadi akan lebih Bermanfaat gitu ya Untuk teman-teman Mungkin bisa jadi Ada permintaan dari Masyarakat Mana tertentu Begitu Nanti mungkin bisa Ditindaklanjuti Begitu Bisa juga ya Bisa Sangat-sangat Bisa berarti Nah nanti untuk Para pemirsa Pendengar Ini bisa loh ya Kerjasama dengan Teman-teman Pohon Hidup Dan memang Kalau untuk Saat ini adalah Ekspansi ke Sekolah-sekolah Begitu ya Untuk memberikan Edukasi Kepada Para pecinta Alam Yang ada di Sekolah Kemudian Selama ini Yang dilakukan Kalau Ekspansi Pendidikan ini Tadi Ke sekolah-sekolah Ini Pencinta alam Apa yang menjadi Mungkin Gendala Atau tantangan Memang ya Berjalan mulus-mulus aja Alhamdulillah Alhamdulillah Mulus ya Kita Kontak Yang bersangkutan Sekolahnya itu Mereka nyambutnya Ternyata juga luar biasa Gitu ya Mereka Nyampin aula Yang ada hasilnya Mereka Gelartikar Mereka Konsumsi Mereka Proyektor Dan lainnya Mereka lebih semangat Ternyata dari kita Ternyata Kehadiran kita itu Juga ditunggu-tunggu Juga ditunggu Dinantikan Dan ini Juga kegiatan positif Kegiatan positif Dan baik untuk Organisasi Pecinta alam Yang ada di sekolah Dan Yang terjauh mana ini Mas Kalau di Wilayah seluruh Yang sudah didatangi Kalau Yang sudah didatangi Sementara ini Baris M.A.6 Kalau yang di Segarjo Udah banyak Cuman Kalau yang film Yang film Tebur Ya Mas Tebur Itu Baru SMA6 Mungkin Lanjutnya ke depan Bakal SMA5 Dan seterusnya Yang di Solo dulu Yang di Solo ya Di Solo begitu Karena dari Masing-masing sekolah ini Mungkin bisa jadi Ada karakter yang berbeda Begitu ya Sesuah-siswanya Apalagi nanti ketika Ini Sekolahan yang ada di Kota Sama yang ada di Mungkin kabupaten Dan sebagainya Ini mungkin berbeda juga Responnya Atau memang sudah pernah Mengalami itu Kalau yang SMA Yang lain itu Lebihnya ke Apa ya Pendidikan kayak Bersih-bersih lingkungan Dulu terakhir juga pernah Sama Palasta Di SMA MTA Itu kita bersih-bersih Di Setelah Jembatan Mojo Oh setelah Ke arah Rili itu Itu kanan kiri jalanan Ruas jalan Ternyata Kotor Kita bersihkan bareng-bareng Kolaborasi antara Palasta sama Pohon Hidup Pohon Hidup Jadi ada responnya Tapi lebih banyak Ke positifnya Alhamdulillah Diterima dengan baik Ada tadi yang Di sekolah menyediakan Fasilitas yang Luar biasa Dari Fasilitas untuk Apa namanya Tempat Yang asik Dan sebagainya Konsumsi Konsumsi juga disediakan Asik ya Kemudian Selama Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang semacam ini Ada Rasa-rasa Apa ya Bosen dan sebagainya Begitu Mas Bilal Mas Ruben Untuk Bosen Alhamdulillah Kita juga Bagaimana sih Berpikir bagaimana Caranya Kegiatan kita itu Berkanjutan Kita juga mikir Kegiatan ini Itu dibuat Senang-senang Dalam artian Orang Maksudnya itu Kenapa kok Berlanjutan Karena Mereka itu Senang-senang Ya kayak Clubbing dan lain-lainnya Itu senang-senang Kita juga mengiring Kegiatan ini Bersenang-senang Biar Dalam beribadah Mereka Fokusnya gak keibadah Tapi senang-senangnya Juga Jadi gitu Jadi daya tarik Tersendiri Daya tariknya Pokoknya ini Kegiatan adalah Kegiatan senang-senang Jadi ketika Kegiatan senang-senang ini Insya Allah Akan berlanjut lah Ini ya Kalau Mas Ruben Pernah merasakan Alhamdulillah Kalau saya Semangat terus Semangat terus Tambah senang Semangat terus Ini Mas Ruben lanjut Kuliah atau kerja nih Mas Ini saya lanjut kerja Pak Oh kerja ya Kemudian membagi waktunya Kegiatan pohon hidup Ini gak ada kendala Alhamdulillah gak ada Jadi kalau cari kerja Kalau saya Carinya yang Bisa ditinggal gitu Pak Woy Kerja kok ditinggal gimana Jadi gini Pak Kalau saya Lebih mentingin Sekitar saya Pak Jadi Saya belum bisa Tetap Kalau kerja itu Dipatasi waktu gini-gini Jadi saya Gak bisa Aktif Dalam Kegiatan ini Pak Ini karyawan rasa bos ya Oh gitu ya Wah Lah ya ini Karyawan Ya bosnya kok Amin 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 Alhamdulillah Jadi memang Kegiatan yang dilakukan ini Atau aktivitas pekerjaannya Tidak mengganggu Aktifitas di pohon hidup Begitu ya Begitu sebaliknya Mas Bila juga Begitu Apa ini Gak mengganggu ya Gak mengganggu ya Gak mengganggu Aman pokoknya Kita kan juga punya Giatan namanya Sabtu Minggu untuk lingkungan Oh gitu ya Jadi dalam satu minggu itu Kita fokusnya ke Hari Sabtu sama Minggu Jadi yang lain silahkan Untuk kerja Yang lain untuk Untuk rumah Untuk lain-lainnya Tapi untuk Sabtu Minggu Fokusnya sore sama malam itu Untuk lingkungan Untuk lingkungan Apa yang dilakukan Ya itu tadi Yang disepalakan itu Lebih Waktunya siang ke sore Oh siang ke sore Terus Minggu itu Bisa Bersih-bersih Bisa Kegiatan-kegiatan Tanam pohon gitu Jadi memang Memfokuskan kegiatan-kegiatan Di Sabtu Minggu lah Itu memang untuk Pendudu lingkungan tadi Begitu ya Baik kegiatan-kegiatan Keluar Ataupun di lingkungan Masing-masing Atau mungkin kegiatan-kegiatan Dari pohon hidup ini Kebanyakan memang Sabtu Minggu gitu ya Sabtu Minggu Oh Alhamdulillah Kemudian setelah Siaran inilah nanti Apa kegiatan Terdekatnya mas Untuk terdekat Kita lebih ke Masih ekspansi ya mas Masih ekspansi nih Tadi ya ke SMA yang belum Ini SMA SMA 5 SMA 5 SMA 5 solo ya SMA 5 solo Hampir sama kegiatan Yang dilakukan di sana Atau mungkin ada perbedaan Hampir sama Karena emang Yang udah dilakukan Kita evaluasi Ternyata Kita juga perlu Apa ya Men-survey Setiap SMA Ternyata kebutuhannya Beda-beda Ya betul Jadi Permasalahannya di sana apa Semuanya Botol plastik Kita fokusnya Ke pengelolaan plastik Untuk sedotan Atau apa Jadi kita Sekolah itu sebenarnya Punya kewenangan Untuk membuat peraturan sendiri Jadi Sekolah tanpa Kresek Itu juga bisa Sekolah tanpa Plastik Itu Kepala sekolahnya Buat peraturan kayak gitu Sebenarnya bisa Artinya kan peraturan sekolah Yang dilakukan Oleh Apa namanya Pihak sekolah Untuk di Kepada para guru Kerewan Khususnya untuk para siswa-siswa Yang ada di sana Wah Yang terakhir ini Tidak terasa ini Apa yang pengen disampaikan Ke para Pendengar Pemirsa semuanya Ini Mas Bilal juga Mas Ruben Mas Bilal dulu ini Apa Tentang Ya Tentu ini juga Di musim hujan Juga Begitu ya Kondisi lingkungan Kita bisa melihat Bagaimana kondisi Yang ada di sana Apalagi dulu Pada saat musim kemarau Buang sampah sembarangan Kemudian di sungai-sungai Penuh dengan sampah juga Nah ini Apa yang Perlu di edukasi Untuk Secara kita semuanya Untuk closing statement Dari saya itu Dalam kita bertendak sesuatu itu Kita fokusnya Bukan kerja-kerja-kerja Tapi kita ikrok Ayat pertama turun itu ikrok Bacalah Kenapa sih Nabi Muhammad itu Ayat pertamanya turun Ikrok bacalah Padahal Malaikat Jibril itu Tidak membawa kitab Atau Al-Quran Yang suruh dibaca apanya Ya Nabi Muhammad kan juga berpikir Kok bisa Saya suruh baca Tapi gak bawa apa-apa Ternyata Malaikat Jibril itu Nyuruhnya Bacalah lingkunganmu Masyarakat kota Mekah Seperti apa Kemudian Rasul untuk Mengubah Semua faktor Semua sektor Dalam Keagamaan Lingkungan Ekonomi Dan lain-lainnya Maka dari pohon hidup itu Kita mengambil Salah satunya Fokusnya kelingkungan Jadi Dalam kita bertindak sesuatu itu Kita disuruh berpikir dulu Sebelum bertindak Jadi kalau kita buang Sama sembarengan Kita fokusnya bukan buangnya Tapi Kita berpikir Ini saya buang dosa atau tidak Ini ibadah atau maksiat Kita tanam pohon itu Kita Maksiat atau pahala jariah Kita Sebelum bertindak Kita baca dulu Baca keadaan Dan Kita berpikir Biar kita lebih semangat lagi Mengapai surganya Wah mendalam sekali Ini mana aja Jadi memang berkaitan dengan lingkungan Asik sekali Apa Mas Ruben yang pengen disampaikan? Kalau saya simple saja Minta tolong untuk semua sadar Atas lingkungan masing-masing Jadi Emang lingkungan itu penting Jadi lingkungan tidak butuh kalian Tapi kalian butuh lingkungan Orang-orang Anak lingkungan ya Begitu ya Pokoknya yang Pecinta alam Emang kita kembalikan Bagaimana mencintai alam Yang sesungguhnya Terima kasih nih Mas Bilal Mas Ruben Waktunya Diskusinya pagi hari ini Semoga bermanfaat Insya Allah Kalau ada waktu lagi Nanti kita sambung lagi Untuk berdiskusi lagi Ada program Apalagi nanti Kita siap berkolaborasi Terima kasih Selamat beratitas kembali Semoga diberikan Keistikomahan Untuk Memberikan edukasi Lingkungan Pada para Pendengar Masyarakat Di wilayah Solo Raya Dan umumnya yang ada di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Mendengar Dimanapun Anda berada Demikan kebersamaan kita Dalam program Presisi Prestasi dan Edukasi Untuk hari ini Insya Allah kita akan Hadirkan kembali Narasumber Narasumber yang inspiratif Untuk Anda semuanya Insya Allah di program Presisi berikutnya Akhirnya kami undur diri Terima kasih bersamanya Mohon maaf atas segala Kekurangan Orang yang terkuat di antara kita Adalah orang yang mampu Mengendalikan amarahnya Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih